Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Tony dari 7 Hari ini kita akan unboxing Smart Door Lock 7 yang Easy Lock Untuk kali ini kita yang versi tuya terlebih dahulu ya Ini versi tuya Oke, kita buka Apa saja yang ada di dalam box pembeliannya Pertama ada buku manual Lalu ada polanya atau moldingnya untuk lubang ke pintunya Dan tentunya garansi QR Saven yang sudah QR Code ya Dan di belakangnya juga ini ada QR Teman-teman bisa scan dan lihat kejutannya Lalu apa saja di dalamnya Ada unit depannya Nah ini depannya seperti ini Ada karet pelindungnya juga Dan dapat juga cover untuk kopinya nih Di atas nih nanti Pasang seperti ini Ya, seperti ini Lalu ada unit belakangnya Nah ini yang versi tuya Ini ada modul wifi-nya ya Ini versi tuya Ini pasang di belakangnya Lalu ada kunci manual Kunci manual dan silindernya Seperti ini Nah ini bagian pasang di sampingnya Ini ada magnetnya Ini dipasang di kusennya Lalu ada pelengkapan baut-bautnya Yang nanti akan kita pasang di video pemasangan Dan tentunya Kartu Mi Fair Saven Dapat dua piece Oke Berikut ini semua adalah Yang didapat pembelian Pembelian Smart Dog Lock 7 Untuk tipe Easy Lock Tuya Nantikan video selanjutnya Video pemasangan kami Oke teman-teman Selanjutnya kita Lakukan pemasangan Smart Dog Lock 7 Easy Lock Kali ini kita Pasang yang tuya ya Yang tuya ini ada Modul wifi-nya Nah kita siapkan dulu Polanya Nah ini polanya Ini pintu yang sudah dilubangin Nah Polanya ini Tulisannya front ya Berarti ini bagian depan Nah dibuat lubang Di depan ada tiga lubang Seperti ini Contohnya seperti ini Ini pintu yang sudah dilubangin Nah Oke Nah di depan ada tiga lubang Ini buat bautnya nanti Ini yang tengah Buat kunci manualnya Ini lubang bawah Nah selanjutnya Untuk bagian belakang nih Nah bagian belakang Lubangnya harus kita lubangin adalah Seperti ini Ini lubang tengah Ini samping Ini lubang bautnya Di sini Oke Kita bawa Agak ke bawah Nah seperti ini Nah ini lubangnya ada Yang tengah Lubang baut Dan ini nanti Lubang yang ini Buat lewatin kabel Dari depan Oke selanjutnya Setelah Di lubang Pintunya sudah dibuat lubang Seperti ini Kita ambil bagian depan Nah ini bagian depan Seperti ini Sebelumnya kita keluarin dulu Kabel yang ada di dalamnya Seperti ini Selanjutnya kita pasang kembali Oke nah nanti kita masukkan kabel Seperti ini Bagian Tembus sampai ke dalam Nah nanti kabel ini kita keluarin nih Dari sini Kita keluarin kesini nih kabelnya nih Oke Setelah itu baru kita Baut Kabelnya harus keluarin dari sini Nanti kita keluarin disini ya Dan nanti kita baut disini Oke saya baut Baut dulu Untuk lubang ini Oke setelah Kita Kencangkan Bautnya seperti ini Nah ini kabelnya Lalu kita keluarkan seperti ini Sudah kencang ini Seperti ini Nah pastikan Bagian depannya Sudah tegak lurus ya Lalu selanjutnya Kita Pasang Kunci manual Nah kunci manual ini Harus dipotong Sesuai ketabalan pintu ya Ini yang aslinya Dari pabrik panjang Nah kita ketabalan pintu Seperti ini Ini ukuran Kurang lebih 4 cm Ini pintu 4 cm ya Nah potongnya kurang lebih Seperti ini Oke Nah setelah kita masukkan Dari bagian depan Kita buka dulu Bagian depan Tekan Lalu ditarik ke bawah Seperti ini Nah kita masukkan Nah setelah kita masukkan ini Seperti ini Kita pasang ini Ya Lampingan kuning ini Kita pasang Lalu kita skrup kembali Dua lubang ini Dengan bau ini Apabila bau ini kepanjangan Bisa dipotong ya teman-teman Oke saya skrup dulu Selanjutnya Setelah kita Pasang Kedua buah Muri ini Kita kencangkan Seperti ini Nah setelah selesai Kita buka Bagian 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 belakang ya Ini ada dua buah Baut ini Kita buka dulu Oke selanjutnya Kita pasang bagian belakang Nah ini tempat baterainya ya teman-teman Kita keluarkan terlebih dahulu Selanjutnya Kita masukkan Seperti ini Lalu kita masuk Seperti ini Nah ini Kita skrup ya Ada empat lubang Satu dua tiga empat Kita skrup ya teman-teman Oke saya skrup dulu Oke setelah Kita pasang Tempat skrup ini Kita kencangkan Seperti ini Nah selanjutnya Adalah kita pasang Kabelnya nih Ini kabelnya Ada di posisi kedua Dan Yang ini Kepalanya tuh Ada di dalam sini ya Menghadap ke atas Seperti ini Oke teman-teman Selanjutnya Kita bisa pasang Baterai Baterainya Menggunakan Jenis A2 Sebanyak 4 piece ya Kita pasang baterainya Sebaiknya Menggunakan alkaline teman-teman Lalu kita pasang Ini juga menghadap ke atas Seperti ini Nah Sudah berbunyi Tinggal kita masukkan lagi Ini Seperti ini Nah seperti ini udah Tampilan depan sudah nyala Selanjutnya kita pasang ini Kabel Ini kabel Modul wifi nya ya Jangan lupa kita pasang Karena nanti akan dikoneksi Ke aplikasi Smart life Atau tuya Oke seperti ini Nah setelah sudah Kita skrup kembali Oke Sudah jadi Nah ini untuk cover nya Kita bisa pasang Seperti ini Oke setelah jadi Untuk magnet nya Ini adalah pasang di Kusen Pintu Ya pasangnya ini Ada magnet nya Dan ini Jadi ini Ketemu ini ya Harus pas posisinya Dan ini akan keluar Seperti ini Nah keluar seperti ini Jadi ini pasang Tinggal di skrup Ke bagian samping Kusen pintu Tiga lubang ini Tinggal skrup Nah nanti Posisinya tepat Seperti ini Kalau untuk buka Tinggal diputar Oke Seperti ini Nah terkunci Oke selanjutnya Akan kita lanjutkan Dengan video setting Dan sebelumnya Download dulu Aplikasi smart live Atau tuya Di handphone kita Ada di android Maupun di ios Terima kasih Oke teman teman Selanjutnya Kita akan melakukan Video setting Untuk Smart download Easy lock Tipe tuya Selanjutnya Kita daftarkan admin Terlebih dahulu ya Untuk masuk menu adalah Bintang pager 1 sampai 6 pager ya 1 sampai 6 pager itu adalah 1 sampai 6 adalah Password bawaan Setelah kita daftar admin Password bawaan akan hilang Kita daftarkan admin Tekan 1 1 adalah tambahkan admin Admin itu bisa finger Bisa pin Dan bisa kartu Kita daftarkan dulu finger Tap sebanyak 4 kali Fingernya ya 0-0-1 telah terdaftar Sebagai admin pertama Dan kita daftar admin kedua Dengan kartu Kita tap aja kartunya 0-0-2 adalah admin kedua Dan selanjutnya kita daftar Admin dengan pin Minimal 4 digit 0-0-3 admin adalah Sudah terdaftar Admin bisa sampai 0-0-9 Kalau exit adalah Kita tekan aja Bintang sampai exit menu Untuk masuk menu Sekarang adalah Perlu otorisasi admin Yang tadi kita daftar adminnya adalah Finger, kartu, dan pin Kita masuk admin dengan Kartu contohnya Nah ini kartu admin ya Nah untuk user setting kita tekan 2 Satu adalah tambahkan user Dua adalah delete user Nah untuk menambahkan user Itu juga bisa 3 cara Yaitu Finger, kartu, dan pin Kita daftarkan dulu user dengan finger Finger, kita daftarkan user ya Ini user finger 0-1-0 berarti 0-10 user pertama Terlalu daftar Selanjutnya kita bisa juga kartu Kita tinggal tap aja 0-1-1 successful 0-11 terlalu daftar sebagai user Dan kita daftarkan pin untuk user Diulang 0-1-2 user terlalu daftar Untuk exit menu adalah Kita tinggal pencet aja Bintang sampai exit menu Nah kita trial untuk tes Unlock ya Nah ini kita buka via user Nah seperti ini Dia kalau akan tutup begini Apa kuncinya ketemu begini Dia akan langsung auto lock ya Teman-teman Oke Nah selanjutnya Kita akan Koneksikan smart lock 7 ini Dengan aplikasi Bisa menggunakan aplikasi Tuya ataupun smart live Terlebih dahulu Kita harus download dulu Aplikasi smart live dan tuya nya Melakukan registrasi dengan email Kita setelah download Akan hasilnya seperti ini Nah kita masuk ke aplikasi smart live kita Nah untuk memasuk Untuk koneksikan smart lock 7 ini Dengan aplikasi Terlebih dahulu Kita harus masuk ke menu nya dulu Kita sentuh saja Masuk pakai admin Oke 1 Network setting 3 Kita pilih 2 Nah setelah angka 0 ini kedap-kedip Kita masuk ke menu aplikasi Kita tambahkan pelangkat Nah lalu kita cari Yang sebelah kirinya Ada tulisan kamera Atau kunci Nah kita pilih Yang kunci dalam kurung wifi Nah kita masukkan Password wifi Di rumah Atau di tempat Teman-teman Selanjutnya Kita pencet Confirm Pilih yang easy mode ya Teman-teman Tunggu sampai proses ini selesai Setelah ada Logo Smart lock ini Kita klik tambahkan Tunggu sampai proses ini selesai Apabila terdengar suara suksesful berarti Log dan aplikasi telah terkoneksi Kita bisa pencet Selesai di aplikasinya Dan juga kita bisa rename seperti ini Kita klik aja selesai Nah Rampilan di aplikasi akan seperti ini teman-teman Ini juga bisa request dari jarak jauh Dengan cara Kita tekan 9 pager di smart download lock nya 9 pager Nah di aplikasi akan terdaftar Ada notif nya Remote unlocking Kita klik cek Dan klik open Konfirmasi Nah Bilangsung akan terdengar suara unlock Dan ini juga bisa kita buat Pin dari jarak jauh ya teman-teman Kita pencet Pilihan di kanan bawah Temporary Password Nah kita bisa pencet add Nah ini kolom ini kita bisa isi angka yang kita inginkan Atau Kalau mau random kita tinggal klik get randomly Kalau kita mau sesuai dengan Pin yang kita inginkan Kita tinggal isi aja kolomnya Lalu kita isi nama Lalu kita isi Mulai dari jam berapa Sampai jam berapa Yang sesuai dengan kita inginkan Lalu kita klik done Nah ini ada tulisan Syncing atau synchronize Dan dia akan Selalu seperti ini Sampai kita masukkan pin yang sudah kita daftar Dia akan berubah jadi valid Contoh kita input Pin yang kita buat ya 4567 Nah dia telah unlock Kita tinggal refresh Disini dan dia berubah jadi valid Berarti Pin ini sudah bisa beraku Sesuai dengan waktu yang kita inginkan Kalau mau tambah Tinggal kita klik Pencet aja tambahkan Nah kita isi lagi pin yang kita inginkan Berikutnya Dan kita juga bisa lihat record Yang telah masuk Lewat Smardorock 7 ini Oke teman-teman Berikut adalah Semua cara setting Dari Smardorock 7 Sampai ke Aplikasinya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Setelah Mengikuti rangkaian dari Unboxing Pemasangan Sampai ke setting Smardorock 7 Untuk Easy Lock Terima kasih teman-teman Sampai ke Terima kasih teman-teman